Do Uluo Dalu 4 Ultimate Fighting Chapter 1771 Tang San En Xiao Wu are back di sebelahnya Ada seorang wanita yang mengenakan gaun merah muda Penampilannya sangat cantik, tapi wajahnya sedikit pucat Dengan kepangkala jengking yang panjang tergantung di belakang kepalanya Wajahnya yang cantik dengan ekspresi kegembiraan Matanya di matanya, sepertinya ada air mata yang berkedip-kedip Setiap pria dan wanita di sekitar mereka sangat baik Beberapa agung, beberapa ramping, tetapi tidak peduli siapa mereka Penampilan mereka luar biasa, dan mereka juga memiliki temperamen yang sangat berbeda Mata Tangulin benar-benar kusam, bibirnya kencang Tetapi bahkan di basis kultifasi tingkat Raja Dewa setengah langkah Pada saat ini, tubuhnya masih bergetar hebat tak terkendali Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini Pada hari ini, dia telah menunggu terlalu lama dan terlalu lama Bahkan ribuan tahun telah berlalu, saya belum melupakannya Pada saat ini, hari ini akhirnya tiba Di sini, mereka kembali Saudaraku, pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari pria dan wanita yang keluar dari dunia yang penuh warna Dan kemudian, cahaya dan bayangan berwarna merah muda biru cemerlang berkedip-kedip Enam sayap besar mengepak di belakangnya, dan dalam sekejap, dia sudah mencapai sisi Tangulin Membuka lengannya, dan memeluknya erat Tangulin terkejut, tetapi pada saat dia dipeluk Dia bisa dengan jelas merasakan kebaikan yang datang dari dalam darahnya Ya, ayah saya pernah berkata bahwa dia memiliki seorang saudara perempuan Dibandingkan dengan Tangulin, nama saudara perempuannya seharusnya Tangutong Kupu-kupu naga Douluo Tangutong yang digunakan untuk memberi daya pada daratan Douluo Bu Yuena sudah agak konyol di sisinya Pada saat ini, dia telah menebak makhluk apa yang tiba-tiba muncul di depannya Dunia yang penuh warna itu seharusnya menjadi alam para dewa dalam arti sebenarnya, memiliki dewa Tempat para dewa, dewa Dan yang itu, terutama yang berjalan di tengah, memegang Trisula Sagot Seharusnya adalah ayah suaminya, ayah mertuanya, pendiri sekte Tang Dan Sagot Tang San yang pernah menyelamatkan dunia master roh, generasi raja dewa Tangutong memeluk Tangulin dengan erat, saat ini sudah menangis Kesan terakhirnya tentang adik laki-lakinya adalah ketika Tangulin baru saja lahir Pada saat itu, dia bahkan belum melihat seperti apa adik laki-lakinya Dan dia telah terkikis oleh pikiran jahat raja naga emas dan aliran energi Kaka, adik, suara Tangulin juga sedikit bergetar Dan dia memeluk wanita di pelukannya dengan tidak percaya Ini saudara perempuan saya, saudara perempuan saya sendiri Sosok-sosok itu sudah dekat, cahaya di mata Tang San masih dalam Tetapi tidak ada ekstasi seperti milik Tangutong Pada saat ini, suara gemetar terdengar Wulin, Wulin, anakku, Wulin, bu, ibu sangat merindukanmu Mendengar tangisan ini seperti tangisan yang menusuk hati Tangutong tidak bisa menahan diri untuk melepaskan pelukannya pada Tangulin Dan dengan air mata berjalan ke samping Tangulin melihat bahwa wanita cantik dengan kepang kalajengking telah tiba di depannya Dan air matanya tidak dapat lagi dikendalikan Ibu? 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 Ya, wanita di sebelah Tang San Mengenakan gaun merah muda pucat dengan kepang kalajengking Bukan istri Tang San dan ibu kandung Tang Wulin, Xiaohu Tubuh Xiaohu terlihat sedikit lemah Tetapi pada saat ini, matanya meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi Menunggu hari ini, dia benar-benar menunggu terlalu lama Terlalu lama Nak, Xiaohu membuka tangannya dan memeluk Tang Wulin yang melompat ke depan Sepuluh ribu tahun Sudah sepuluh ribu tahun Keluarga mereka akhirnya bersatu kembali Dewa laut Tang San, Xiaohu, istri raja dewa Kupu-kupu naga douluo Tangutong Serta seorang pemuda tampan yang tidak jauh dari sisi Tangutong Menunjukkan rasa lega Yaitu Huo Yuhao dan Dai Yuhao Dia adalah pendiri pagoda penyebaran roh Lingbing douluo yang pernah mendominasi benua douluo Dia juga dewa emosi di alam dewa saat ini Ya, alam dewa telah kembali Dan seluruh alam dewa kembali Pada saat paling kritis ini Ketika Lansuanyu akan kehilangan kendali Alam dewa kembali Xiaohu memeluk Tang Wulin dan menangis dengan keras Sementara Tang San datang dengan tenang di belakangnya Dan dengan lembut membelai punggungnya Pelukan ibu sangat hangat Ini pertama kalinya Tang Wulin merasakan pelukan ibunya dalam hidupnya Meskipun dia telah hidup selama puluhan ribu tahun Dia masih anak-anak saat ini Tangutong menyeka air matanya Sambil melihat ke arah Gu Yuenna Yang sedikit tergesa-gesa di sebelahnya Wajah cantik Gu Yuenna sedikit memerah Menghadapi reuni keluarga Tang Wulin yang tiba-tiba Dia merasa sedikit kewalahan Tangutong tersenyum Memegang tangannya dengan senyuman berlinang air mata Aku mendengar ayahku berkata Apakah kamu Gu Yue? Terima kasih telah merawat adikku selama ini Kamu terlihat sangat cantik Gu Yuenna menunduk karena malu Dan berkata Kakak, adik yang baik Merawat Tang Wulin atau semacamnya Aku benar-benar tidak berani mengatakan ini Lagi pula Sebagian besar waktu mereka sebenarnya dihabiskan di dalam es Ini suamiku Dai Yu Hao Yah, dia adalah dewa emosi Kata Tangutong Menarik Dai Yu Hao Halo kakak dan adik Ini Dai Yu Hao Jadi kamu bisa memanggilku Huo Yu Hao Dai Yu Hao mengangguk ke arah Gu Yuenna Kakak Ipar Bai Suasana hati Gu Yuenna telah sedikit pulih saat ini Dan hatinya semakin penuh dengan keterkejutan Pria di depannya adalah pendiri pagoda jiwa Dialah yang menciptakan sistem jiwa yang masih digunakan sampai sekarang Dia juga orang yang kuat Itu adalah bintang paling mempesona dari generasi akademi Shrek dan Sekte Tang itu Wu Lin, maafkan aku Bu Ibuku tidak melindungimu Dan membuatmu menderita begitu banyak dosa selama bertahun-tahun Wu Lin, ibu tidak bisa menahanmu Kata Xiao Wu sambil menangis Air matanya tampak seperti mengalir tanpa henti Ya, untuk mencurahkan semua pikiran dari 10 ribu tahun ini Tang San masih dengan lembut membelai punggung istrinya Matanya juga dipenuhi kesedihan Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali dengan keluarga ini Tang Wu Lin sepertinya memikirkan sesuatu Mengangkat kepalanya dan memandang Tang San di sebelahnya Ayah Di antara keluarga, dia paling akrab dengan ayahnya 18 meterai yang ditinggalkan ayahnya Dan Tang Tua yang ditinggalkan Digunakan untuk menemaninya tumbuh dan mengajarinya menjadi lebih kuat Ia bahkan memindahkan Sagot Triden dari kejauhan Meskipun ayah dan anak mereka belum pernah benar-benar bertemu Dia selalu merasa paling menemani ayahnya selama pertumbuhannya puluhan ribu tahun yang lalu Bagi ayahnya, dia memiliki emosi, rasa hormat, kekaguman, kerinduan, dan pandangan yang khusus Tang San memandang putranya, dan ada banyak emosi yang rumit di matanya Akhirnya saya melihat anak saya lagi, dan akhirnya keluarga itu bersatu kembali Anak saya benar-benar telah dewasa, dan dia telah tumbuh menjadi lebih baik dari yang saya kira Anak laki-laki lebih seperti istri, jadi mereka lebih baik daripada mereka sendiri Ayah, Suanyu, selamatkan Suanyu dulu Dia mewariskan kekuatan Dewa Naga, dan aku tidak tahu apa yang salah Dia selalu mengigau Awalnya, aku ingin mengintegrasikan kekuatan itu ke dalam dirinya dengan Bu Yue dan membantunya mencapainya Dewa Naga, tapi dia mendorong kita menjauh, tapi kekuatannya sendiri menjadi semakin tidak stabil Petik 2, reuni keluarga tentu bahagia, tapi masalah besar sang putra belum terselesaikan Meskipun saat ini, Tang Wulin tidak lagi khawatir, di dalam hatinya, ayahnya adalah maha kuasa Dia pasti punya cara untuk membantu putranya memecahkan masalah Namun, ekspresi Tang San menjadi sedikit serius Semua dewa yang hadir di tempat kejadian juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Lansuanyu Pada saat ini, sinar cahaya sembilan warna yang dibatasi oleh berkas emas memiliki kecenderungan tidak terkekang Sembilan warna menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan karena dampaknya yang kuat Seagot Triden yang dipegang di tangan Tang San membuat suara berdengung gemetar dari waktu ke waktu Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, situasi suanyu lebih rumit Mantan Dewa Naga adalah Raja Dewa Tertinggi Alam Dewa yang dia kuasai adalah pendahulu dari alam dewa kita saat ini Tepatnya, alam dewa kita sekarang, itu hanya bagian dari alam naga yang dulunya dikuasai oleh dewa naga Bahkan jika kita tersapu oleh ruang dan waktu yang bergejolak, dan kemudian bergabung dengan alam dewa dari beberapa raja lain Itu tidak mencapai tingkat alam naga sebelumnya Petik 2 Oh, apakah itu begitu kuat? Seorang pria dengan rambut merah dan sosok yang kuat berkata dengan suara yang dalam Tang San meliriknya, mengangguk, dan berkata Sedangkan untuk bekas alam senlong, tidak terlalu banyak catatan di alam dewa kita Tapi yang pasti adalah bekas alam senlong dekat dengan bintang dewa Level ada, dan kita masih agak jauh dari bintang dewa Oleh karena itu, sebagai dewa tertinggi alam naga, dewa naga pasti sangat kuat Dewa Shuro yang saya warisi, akhirnya memotongnya dengan pedangkai, berubah menjadi naga emas raja dan raja naga perak Tapi dari pecahan ingatan yang ditinggalkan oleh dewa Shuro, sepertinya dia tidak mengalahkan dewa naga Dewa Shuro tidak meninggalkan catatan tentang apa yang terjadi Tapi sudah pasti, dewa naga juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara dewa raja Dan sekarang, apa yang Suanyu lalui adalah ujian raja dewa Oleh karena itu, pendekatan Anda sebelumnya tidak disarankan Saya yakin, bahkan jika dia menyerap kekuatan yang menelankau, tidak mungkin menjadi dewa naga Tapi itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang lebih besar Petik 2, setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas Dan Gu Yuenah tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu bahkan tidak bisa melakukannya Tang San menatapnya, tersenyum sedikit, dan berkata, kita tidak perlu punya solusi Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu Kita harus mempercayainya, dan ujian raja dewa hanya bisa dilewati oleh kita sendiri Yang kami butuhkan kekuatan luar, kami jamin Sebenarnya kami sudah kembali beberapa lama, ketika Anda melawan raja dewa Scarlet, kami sudah kembali Saat itu, kami tidak mengambil tindakan, sehingga Anda dapat mengalami pengalaman ini dengan lebih baik Pertumbuhan, kembalinya suanyu, dalam arti tertentu, berada di bawah pimpinan saya Dia sangat baik, dan pantas menjadi cucu saya Karena dia dalam kondisi itu sekarang, dia masih dapat mendorong Anda pergi Saya aku sangat yakin dia akan menjadi dewa naga Petik 2, ujian paling sulit dari raja dewa pasti bukanlah penilaian kekuatan Karena tidak peduli seberapa besar kekuatan orang yang dinilai, dia tidak bisa dibandingkan dengan raja dewa Baginya, yang terpenting adalah miliknya sendiri hati Ini adalah proses pemurnian hati Yang bisa saya yakini adalah bahwa warisan yang ditinggalkan dewa naga kepadanya bukan berarti merebut rumah Tetapi ada semacam tekat yang bebas dan mudah Dalam warisan ini, ada emosi khusus, dan dewa naga sepertinya saya lebih suka tidak memberikan kekuatan Anda sendiri daripada menyebarkannya dan membawa bencana Dari titik ini, dapat dinilai bahwa dewa naga sadar ketika meninggalkan warisan ini Tetapi pada saat yang sama itu sangat menyakitkan Sebaliknya, tidak demikian, Suanyu sudah memiliki sebagian dari kekuatan dewa naga saat ini Menggabungkan lebih dari 60% darinya Yang berarti bahwa dia telah menempuh perjalanan panjang dalam ujian bagi raja dewa naga Yang dibutuhkan sekarang adalah menyelesaikan bagian jalan selanjutnya Setelah dia selesai, dia akan menjadi dewa naga yang sebenarnya Petik 2, seorang pria pirang datang ke sisi Tang San dan berkata Jika itu hanya untuk memurnikan hati, dapatkah kita membantunya dari luar? Tang San memandang pria pirang itu, mengangguk, dan berkata Meskipun kami tidak dapat membantunya melatih pikirannya, kami dapat membuatnya melatih pikirannya dengan lebih baik Selanjutnya, saya akan merepotkan kalian semua Saya akan mengendalikan wabahnya Jarak, tolong ambil tindakan satu persatu untuk menghilangkan kegelisahannya sendiri Dengan cara ini, ketika kekuatannya dicurahkan Kekuatan ilahi manik akan mengurangi gangguan kesadaran spiritualnya Membuatnya lebih mudah untuk memahami dan lulus ujian raja dewa Petik 2, Tang Wulin hanya bisa berkata Bagaimana jika dia tidak bisa melewatinya? Bagaimana jika dia tidak bisa lulus? Tang San meliriknya dan berkata Apakah kamu begitu tidak percaya diri pada putramu? Percayalah, dia pasti bisa Kita harus memberinya kepercayaan Dan reuni keluarga kita berasal dari panggilan darah kepadanya Itu akan terjadi, efek yang sangat baik padanya Itu akan membuatnya tetap terjaga Ujian raja dewa, terutama ujian dewa naga, pasti sangat sulit Jika dia tidak bisa, kita hanya bisa membantunya untuk mempertahankan situasi saat ini Dalam keadaan, sampai dia dapat melangkah maju Satu hari tidak cukup, satu bulan, satu bulan tidak cukup, satu tahun Meskipun saya tidak dapat membantunya menyelesaikan terobosan terakhir Namun, saya dapat meminta semua orang untuk bantu dan pertahankan dia dalam kondisi ini Beri dia kesempatan untuk merasakan Petik 2, mendengar apa yang dikatakan ayahnya tentang ini Tang Wulin tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan ayahnya Tempat paling berbahaya bagi Lansuanyu saat ini terletak pada kekuatan dewa naga yang bisa meledak kapan saja Begitu meledak, kerusakan yang akan terjadi jika tidak dikendalikan pasti sangat mengerikan Apa yang harus dilakukan Tang San adalah menggunakan kekuatan orang-orang yang berkuasa di tempat kejadian untuk menghabiskan kekuatannya dan menjaga kesadarannya semaksimal mungkin untuk menghadapi cobaan dari Raja Ilahi Dewa Naga Untuk mendorongnya agar lebih mudah Untuk berhasil, dan bahkan jika dia tidak bisa berhasil untuk sementara waktu Orang-orang kuat di tempat kejadian dapat terus mengkonsumsi kekuatan Lansuanyu dan mengisinya dengan roh surgawi para dewa Dan dia akan mampu untuk tetap berada dalam kondisi penilaian Sederhananya, ini seperti seorang siswa yang mengambil ujian Soal ujian itu sulit, tetapi guru telah menambah waktu ujian hingga tak terbatas Dan menyelesaikan semua masalah logistik makanan, minuman, dan tempat tinggal untuknya Sehingga dia memiliki cukup saatnya lulus penilaian Dengan pemikiran ini, kekaguman Tang Wulin untuk ayahnya tidak bisa membantu Tetapi menambahkan sedikit lagi Ini mungkin cara terbaik, tanpa gangguan yang tidak semestinya Dan membiarkan putranya memiliki kesempatan untuk menjadi raja dewa dan tetap aman Ayah, biarkan aku yang duluan Dai Yu Hao, dewa emosi, mendatangi Tang San dan berbisik padanya Tang San meliriknya, mengangguk, dan berkata Oke, kamu pergi dulu Perhatikan keselamatan Dewa naga sangat kuat Meskipun Suan Yu belum sepenuhnya mewarisi semua dewa naga Dia masih memiliki latar belakang tombak dewa naga Dan kekuatan, masih di atas Sagot Triden Anda harus berhati-hati Petik 2 Oke, aku mengerti Dai Yu Hao setuju Dan dengan sekejap, dia terbang ke arah Lansuanyu Di sekujur tubuhnya, ada juga pancaran samar cahaya berwarna Tapi itu bukanlah cahaya elemen, tapi cahaya emosi Pada saat ini, itu adalah momen ketika Lansuanyu bergegas dari kiri ke kanan Melihat cahaya kemasan yang mengendalikannya tidak tahan Tang San mengangkat Sagot Triden di tangannya dan mengontrol emas di tubuh Lansuanyu Untuk menyebar secara tiba-tiba Berubah menjadi topeng cahaya kemasan yang lebih besar Pada saat yang sama, Dai Yu Hao juga diselimuti oleh topeng cahaya ini Xiao Wu melihat ke arah itu dengan mata berkaca-kaca Dan berkata dengan suara gemetar Lalu, apakah itu cucuku? Iya, Bu, ini menantu perempuanmu Kata Tang Wu Lin, sudah menarik Gu Yuena Xiao Wu memandang Gu Yuena Wajah cantik Gu Yuena sedikit merah Dia sedikit ragu-ragu, tapi masih berbisik, Bu Oke, oke, haha, aku punya anak perempuan lagi Xiao Wu sangat gembira Memegang tangan Tang Wu Lin dengan satu tangan Dan Gu Yuena dengan tangan lainnya Matanya yang indah dipenuhi dengan kebahagiaan Pandangannya beralih ke sisi Lansuanyu Cucu, itu cucuku Meskipun Dai Yu Hao dan Tang Wu Tong selalu mengikuti mereka Mereka tidak tahu apakah itu karena kekacauan para dewa atau karena alasan lain Mereka tidak pernah punya anak Lansuanyu adalah satu-satunya generasi penerus di keluarga Tang Jadi bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Xiao Wu sangat gembira Anak ini sangat tampan dan mewarisi kelebihan kalian berdua Xiao Wu menghela nafas pelan Dia tidak terlalu khawatir tentang krisis yang dihadapi Lansuanyu saat ini Karena dia tahu bahwa dengan kemampuan suaminya akan ada solusi Pada saat ini, Dai Yu Hao sudah memasuki jangkauan cahaya kemasan Dengan tangan kanannya ditarik dengan lembut dan telapak tangan melesat ke arah Lansuanyu Pada saat yang sama, matanya sudah berbinar Dan cahaya yang menyilaukan berkedip di bagian bawah matanya Dai Yu Hao telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun Di bawah pelatihan yang disengaja oleh Tang San Dia juga telah memasuki jajaran Raja Dewa Meskipun dia baru saja memasuki level ini Dia memiliki bakat luar biasa dan mewarisi kekuatan dewa emosi dan kekuatan menyeluruh Sangat kuat, dia bukan hanya jiwa bela diri kembar Tetapi secara kebetulan, dia bahkan bisa dikatakan sebagai jiwa bela diri tiga kelahiran Di antara mereka, hanya ada satu jiwa bela diri alami Matanya yang disebut Lingmu Roh Lingbing Douluo datang dari matanya Namun, pada saat ini, ketika dia memadatkan mata rohaninya dan menatap Lan Suanyu Ketika dia melihat cahaya sembilan warna yang tidak stabil di tubuhnya Ada sensasi kesemutan samar di matanya Penemuan ini tidak bisa membantu tetapi mengejutkan Dai Yu Hao Anda tahu, kultifasi seperti apa dia Mengenai penglihatan, bahkan di seluruh alam dewa Seharusnya tidak ada yang lebih kuat darinya Tapi cahaya di tubuh Lan Suanyu memberinya rasa rangsangan yang kuat Bahkan rasa penindasan Ini hanyalah pengalamannya yang belum pernah terjadi sebelumnya Ang, pada saat ini, Lan Suanyu ditindas oleh kekuatan eksternal sebelumnya Dan setelah kembali ke kekuatan panjang orang tuanya Dia sendiri tidak sadarkan diri Dan ada kecenderungan untuk meledak dalam sekejap Tombak dewa naga di tangannya mengarah ke depan Dan napasnya tiba-tiba terkunci pada Dai Yu Hao Di mata Dai Yu Hao, sebuah lingkaran cahaya berwarna lembut berkedip-kedip Berubah menjadi dua sinar cahaya berwarna samar menutupi dirinya Tang San memberinya tugas sederhana Yaitu untuk membunuh divine power yang sangat besar dan kuat milik Lan Suanyu saat ini Tingkatkan waktu yang dia bisa bertahan dalam penilaian dewa naga Dan pada saat yang sama Yang pertama membiarkan dia mengambil tindakan adalah berharap dia dapat menstabilkan emosi Lan Suanyu Kedua sinar cahaya yang dipancarkan dari mata spiritual tidak hanya memiliki efek pencegahan mental Tetapi juga memiliki efek pelucutan emosi Dai Yu Hao memiliki kendali yang kuat atas berbagai kemampuannya Begitu dia menemukan sesuatu yang salah Dia dapat segera bereaksi dan tidak akan pernah menyakiti Lan Suanyu Lan Suanyu tidak peduli tentang itu Dia telah kehilangan akal sehatnya saat ini Naga Yin di mulutnya menjadi lebih keras dan lebih keras Sehingga ruang di sekitar tubuh Dai Yu Hao muncul fluktuasi sembilan warna yang terdistorsi Yang membuat garis keturunannya terasa tertekan Dihadapkan dengan dua sinar cahaya dari mata itu Mata Lan Suanyu tiba-tiba meledak menjadi cahaya Dan sinar sembilan warna yang sangat kuat meledak dari bagian bawah matanya Langsung menghancurkan sinar cahaya yang dilepaskan oleh Dai Yu Hao Dan pada-pada saat yang sama Tombak Dewa Naga di tangannya telah menembus ke arah Dai Yu Hao Dai Yu Hao mengangkat tangan kanannya Dan sinar ilusi cahaya berkedip di belakangnya Dan total enam sosok muncul Dua di antaranya adalah wanita Salah satu wanita penuh salju Menari dengan gaun putih Sosoknya tiba-tiba membesar Dai Yu Hao mengosongkan tangan kanannya Dan pedang putih panjang muncul di genggamannya Dengan satu pedang terpotong Cahaya pedang seputih salju seperti garis tipis Dan itu langsung mencapai titik tajam dari tombak Dewa Naga Jika Lan mungkin ada di sini Dia pasti akan menemukan bahwa pedang ini Sebenarnya sangat mirip dengan keterampilan jiwanya Pedang salju Tetapi jauh lebih kuat Dengan ding yang tajam Garis salju runtuh Tetapi tubuh Lan Suanyu juga stagnan Kemudian Sinar cahaya berwarna lembut mengalir ke tubuhnya dari segala arah Dipengaruhi oleh sinar cahaya berwarna ini Mata Lan Suanyu ada sesat kebingungan di tengah Dan tindakan ofensif berikutnya tidak bisa membantu Tetapi melambat setengah ketukan Ini adalah cahaya mata roh yang sepertinya telah dikalahkan olehnya sebelumnya Dampak mata roh telah menghilang Tetapi kekuatan emosional yang terkandung dalam mata roh tidak menghilang Ketika dua serangan itu bertabrakan Invasi diam-diam ini berdampak padanya Sebagai dewa emosi pada level raja dewa Betapa mudahnya mengatasinya masih jauh dari sebanding dengan dewa raja palsu dari ibu merah Raja-raja dewa yang berasal dari para dewa di tempat kejadian semuanya berakar pada fitnah dewa Namun Ketika kekuatan Huo Yu Hao untuk mendorong emosi menginfeksi Lan Suanyu Ekspresinya tiba-tiba berubah Dan rasa penindasan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di dalam hatinya Detik berikutnya, dalam kehampaan Hantu kepala naga sembilan warna muncul dengan begitu tenang Membuka mulut naga dan mengeluarkan raungan diam ke arahnya Di mulut naga, cahaya tombak sembilan warna keluar Baru saja tiba di depannya Orang baik, Dai Yu Hao tidak bisa menahan untuk tidak berseru Dalam lingkaran dengan tangan kanannya Lingkaran emas ditarik keluar dari kekosongan Yang merupakan lingkaran misterius langit Kepala naga dan sembilan lampu tombak berwarna di depan mereka menghilang di sekitar lingkaran misterius langit Tapi meski begitu, enam hantu di belakang Huo Yu Hao semuanya menjadi ilusi sesaat Dia adalah pendiri pagoda penyebaran roh Hantu yang muncul di belakangnya adalah semua roh yang telah diamiliki di benua Doluo Dan mereka semua adalah roh yang menemaninya sepanjang jalan untuk menjadi Raja Tuhan Meskipun setelah memasuki dewa, mereka semua bisa menjadi dewa yang terpisah Tetapi karena alam dewa kemudian mengalami bencana dan hampir runtuh Roh-roh ini merasa akan lebih aman untuk mengikuti Dai Yu Hao Hantu kepala naga ini adalah kekuatan nyata yang terkandung dalam tembakan Lansuanyu barusan Seperti nafas dewa naga yang mekar dengan cemerlang Melihat adegan pertarungan mereka ini Para Raja Dewa dari para dewa di kejauhan mau tidak mau menunjukkan kejutan di wajah mereka Meskipun mereka tidak mengenal Lansuanyu, mereka akrab dengan Dai Yu Hao Dai Yu Hao pada dasarnya telah menjadi tangan kanan Tang San sekarang Ketika banyak alam dewa bergabung, Tang San dan mitra aslinya di alam dewa Menantang banyak alam dewa dengan kekuatan mereka sendiri Dan Huo Yu Hao adalah kekuatan utama absolut pada saat itu Huo Yu Hao pada saat itu belum mencapai level Raja Dewa Di antara semua Raja Dewa yang hadir Jika seseorang dapat mengatakan bahwa seseorang dapat memenangkan Huo Yu Hao dengan mantap Sebenarnya, itu tidak akan melebihi lima Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda pasti akan membayar harga yang mahal Selain itu, Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah Raja Dewa Senior yang pernah duduk di alam dewa Beberapa Raja Dewa bahkan tidak berada di bawah basis budidaya Tang San Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa cucu Tang San, seorang anak yang mewariskan kekuatan Raja Dewa Belum menjadi Raja Dewa sejati dan bahkan berjuang dalam ujian Raja Dewa Meski begitu, dia bahkan bisa setara dengan Dai Yu Hao Meskipun Dai Yu Hao tidak mungkin mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak menyakitinya Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat orang merasa neri Secara khusus, aura yang sangat mendominasi terus meningkat di bawah pengaruh Dai Yu Hao Suasana hatinya tampak sedikit stabil, tetapi fluktuasi energinya tidak berkurang oleh penindasan Di sebelah Tang San, ada seorang pria pirang yang merupakan Raja Busur Panjang yang cerah Di antara Raja Dewa, hanya dia dan Tang San yang terkuat Untuk kisah Raja Cahaya, Long Gong Wei, bacalah kisah Zhu Zhuo sebagai putra cahaya Saudara Tang, cucumu luar biasa Kekuatan ilahi di tubuhnya tidak setingkat Raja Dewa biasa Bahkan jika dia tidak memiliki posisi fitnah, itu sudah sangat kuat Begitu dia berhasil mewarisi, dia akan memiliki dewa lagi Posisi fitnah, aku takut kekuatannya tak terhitung Alam Dewa kita, aku takut Petik 2, Tang San mengangguk dan berkata Aku tahu kekuatan warisan anak ini Alam Dewa asli kita sebenarnya adalah bagian dari alam Dewa yang lain Alam Dewa yang dulunya sangat kuat sehingga dekat dengan bintang Dewa disebut Alam Naga Itu bukan Dewa manusia kita, tapi Naga Mantan Dewa Naga adalah Raja Dewa tertinggi di alam Naga Di puncak alam Naga, ada hampir 20 Dewa Raja yang kuat, yang lebih kuat dari kita Gabungan rilem Dewa sekarang bahkan lebih kuat Nanti, aku tidak tahu alasan spesifik dari kerusakan alam Shenlong Alam Dewa yang tersisa dari kita sebenarnya kurang dari sepersepuluh kekuatan alam Shenlong Dewa Naga dulunya adalah penguasa alam Naga dan satu-satunya Raja Dewa tertinggi Cucu saya, yang diwarisi, seharusnya menjadi kekuatan Dewa Naga Termasuk putra dan menantu perempuan saya, itu juga bagian dari kekuatan Dewa Naga Tapi kekuatan ini adalah milik mantan Dewa Naga Pada akhirnya, jika dia bisa menjadi Dewa Naga, dia harus mengintegrasikan semua kekuatan ini menjadi satu Oleh karena itu, putra dan menantu perempuanku harus bisa memasuki alam Dewa kita Tapi cucuku, kau harus menciptakan alam Dewa sendiri Tidak mungkin Dewa Naga bergabung dengan alam Dewa manapun Meski aku belum pernah melihat Dewa Naga sebelumnya, aku bisa merasakan banyak hal dari sejarah yang ditinggalkannya Petik 2, Long Dong Wei mengangguk dan berkata Yah, ini yang terbaik Aku hanya merasa aura dalam dirinya terlalu mendominasi Jika dia menjadi Raja Dewa, akan sulit untuk berintegrasi ke alam Dewa kita Tang San mengangguk sedikit dan berkata Semakin kekuatan kita meningkat, semakin dalam pemahaman kita tentang alam semesta sebenarnya Meskipun hukum alam semesta tidak menentu, mereka tampaknya mempengaruhi kita masing-masing Baik itu individu kita atau Tuhan Rilem, keduanya ini masalahnya Semua eksistensi yang mengancam perkembangan alam semesta niscaya akan ditindas atau ditolak oleh hukum alam semesta Crimson Mother sebelumnya, meski menjijikan, sebenarnya berjuang untuk bertahan di hukum alam semesta Harapan terbesarnya adalah untuk melepaskan diri dari penindasan aturan alam semesta dan dapat mencapai alam Dewa sendiri Dia berpikir bahwa dia akan berhasil, tetapi dia tidak tahu bahwa Suanyu bukanlah satu-satunya rintangan yang menunggu Dia, pada kenyataannya, kita dia telah kembali lama sekali, dan tidak mungkin baginya untuk membuat gelombang apapun Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan Brother Longgong, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda Longgong Wei menatapnya, mengangguk, dan berkata Tang San menarik nafas dalam-dalam, jangan mencoba menjadi bintang Dewa sebelum Anda sepenuhnya siap Cucu saya terhubung dengan saya melalui darah, jadi saya akan merasakan apa yang dia rasakan Saya samar-samar merasakan darinya, penghancuran Dewa Naga dan alam Shenlong harus terkait dengan pencapaian bintang Dewa Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2, hati Longgong terkejut, maksudmu, hukum alam semesta sebenarnya tidak ingin Dewa muncul Tang San mengangguk dan berkata, itu masalahnya Tapi melihat ke belakang, itu juga berarti bahwa jika Anda bisa menjadi bintang Dewa Maka dalam arti tertentu, sangat mungkin bahkan hukum alam semesta sudah agak tidak dapat membatasi ini Ada, petik 2, ya, Longgong Wei mengangguk dan berkata, faktanya, setelah mencapai alam Dewa, kekuatan kita akan tumbuh dengan pertumbuhan alam Dewa Sebaliknya, alam Dewa juga akan terakumulasi karena bimbingan kita Kekuatan yang datang semakin bertambah lebih dan lebih kuat Dalam jangka panjang, itu akan berkembang ke arah bintang Dewa Tapi sampai hari ini, kita belum pernah melihat keberadaan bintang Dewa lainnya Seharusnya hukum alam semesta yang tidak mengizinkannya Mengapa ini, petik 2, Tang San berkata, seharusnya karena dia takut mempercepat perkembangan alam semesta Alam semesta juga hidup, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama Tubuh Longgong Wei bergetar dan tidak berbicara lagi Di sisi lain, tabrakan antara Dai Yu Hao dan Lan Suanyu dimulai dengan ayunan penuh Gaya bertarung Dai Yu Hao bisa dikatakan beragam dan aneh Dan bahkan Dai Yu Hao yang tak terhitung jumlahnya bisa diubah di medan perang Dan masing-masing memiliki efektivitas tempur yang kuat Namun, metode bertarung Lan Suanyu secara langsung efektif Dengan setiap tembakan tombak Dewa Naga, ada perasaan melanggar semua hukum Biarkan Anda melakukan semua jenis hal aneh, dan saya akan menghancurkannya dengan satu kesempatan Melihat pemandangan ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi Mungkin inilah arti sebenarnya dari kepunahan Kaisar Naga yang dia ciptakan Tapi tidak peduli bagaimana dua raja besar itu bertabrakan Akibat dari tabrakan tersebut tidak dapat meninggalkan cakupan topeng emas Itu hanya bisa bergema di dalam topeng Kekuatan ilahi Dai Yu Hao tidak ada habisnya Meskipun tabrakan frontal tidak sebaik Lan Suanyu Lan Suanyu tidak sadar saat ini, dan tidak memiliki banyak ketahanan Di bawah perjuangannya, Dai Yu Hao tidak ada hubungannya dengan Dai Yu Hao untuk asementara metode Tetapi konsumsi Dai Yu Hao jelas sangat efektif dengan pengaruh emosional pada Lan Suanyu Rasa gilanya berkurang banyak, dan pada saat yang sama Kekuatan naganya yang berlebih dikonsumsi Untuk sesaat, adegan sempat menemui jalan buntu Tang Hulin dan Bu Yuena sedang menonton dengan gugup Dan mereka berdua tanpa sadar memeras keringat Apakah Anda bisa menjadi dewa naga terkait dengan kehidupan dan kematian putra Anda? Jangan khawatir, anak ini akan baik-baik saja Kakak ketiga pasti bisa mengatasinya Xiao Hu menghibur putra dan menantunya dengan suara lembut Ya, Tang Hulin meremas tangan ibunya Tetapi saat ini, Tang San melihat kesini dari waktu ke waktu Ketika matanya tertuju pada Xiao Wu, mereka penuh kelembutan Susahkan Kaisar Qin untuk mengambil tindakan Tang San menoleh dan berkata kepada seorang pemuda cantik di belakangnya Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata Biarkan aku menggunakan Jiu Xiaohuan Pei Qin untuk memberinya lagu King Pingel Poseidon, keluargamu benar-benar luar biasa Kaisar Qin, Ye Yinzu Untuk kisah Kaisar Qin, lihat buku saya The Emperor Qin untuk detailnya Ye Yinzu melangkah keluar dari kehampaan dan duduk bersilat tidak jauh dari lingkaran emas Membelai tangan kanannya di depannya Dan bukin kuno dan cantik diam-diam muncul di atas lututnya Menekan senar dengan kedua tangan, dengan senyum tipis di wajahnya Saat berikutnya, jari-jari menekan dan menjentikan Bukin dengan tujuh senar dan tiga belas lambang mulai mengeluarkan suara pelan Nadanya lembut dan elegan, dengan pesona kuno Tetapi dengan tenang menyebar ke seluruh medan perang Tidak hanya keduanya dalam pertempuran Raja Dewa yang bisa mendengarnya Tapi semua yang kuat di tempat kejadian juga bisa mendengarnya Orang-orang kuat dari Federasi Longma merasakan yang paling jelas Mereka hanya merasa bahwa setelah suara piano terdengar Semua emosi seakan meredah dalam sekejap Hanya intoksikasi suara piano, seluruh tubuh nyaman Seolah-olah ada semacam ingin pingsan merasa mengantuk Dan dalam mengantuk ini, kebetulan penuh dengan kegembiraan Bukan hanya mereka, suara level Raja Dewa ini bahkan telah menyebar ke semua armada antariksa manusia Tidak peduli seberapa kuat atau lemah semua orang Setelah mendengar suara ini, Anda akan merasakan kenyamanan Tampaknya semua masalah Anda adalah di sini Itu menghilang dalam sekejap Dan yang tersisa adalah kenyamanan dan relaksasi yang tak ada habisnya Dan dua orang yang bertarung dalam cahaya kemasan Menyelimuti kecepatan mereka juga sangat melambat Dai Yu Hao jelas tidak terlalu terpengaruh Karena dia sendiri tidak mabuk dan memiliki basis kultivasi di level Raja Dewa Jadi perlawanannya terhadap suara piano ini secara alami jauh lebih kuat Dan pengaruh Lansuanyu akan menjadi lebih besar Di matanya, cahayanya samar-samar Dan kadang-kadang bahkan cahaya yang tenang bersinar Hanya saja, tidak peduli apa matanya Semua Raja Dewa yang kuat yang hadir dapat merasakan bahwa kesadaran ilahinya tidak ada di sini Itu harus berjuang di dunia lain Berjuang dalam ujian Raja Dewa Ketenangan yang dangkal hanya memperlambat pertempurannya dan melemahkan serangannya Dai Yu Hao menghela nafas lega Ancaman tombak Dewa Naga padanya begitu besar Sehingga dia hampir tidak bisa menahannya beberapa kali Yang terpenting adalah tekanan darah di tubuh Lansuanyu terlalu kuat Di bawah tekanan ini Enam jiwanya bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan mereka Meskipun dia sendiri masih memiliki beberapa metode yang ampuh Mereka semua kemungkinan besar akan melukai Lansuanyu Ini adalah keponakannya Dan beberapa metode pertempuran tidak dapat digunakan Tembakan Ye Yin Zhu jelas mengurangi tekanannya Dai Yu Hao tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut Monster macam apa yang telah dikultifasikan oleh istri dan adik-adiknya Namun, tepat pada saat ini Tombak Dewa Naga di tangan Lansuanyu tiba-tiba ditarik perlahan Dan matanya menjadi sangat cerah Sinar cahaya sembilan warna muncul di matanya seperti pusaran air Dan menjadi semakin terang dalam rotasi yang cepat Dai Yu Hao kaget Dan tidak merasa lega karena Lansuanyu menutup senjatanya Malah terjadi krisis yang kuat yang dia rasakan Dirangsang oleh musik King Ping Kin di Ye Yin Zhu Dia sepertinya mengingat sesuatu Kekuatan naga yang menakutkan dan besar itu benar-benar dimobilisasi dalam sekejap Ang, ang, ang Semua naga di tempat kejadian dipimpin oleh Lansuanyu Dalam keadaan menembak jatuh ini untuk beberapa saat Long Yin meraung Api sembilan warna yang brilian, boom naik Dan sisik sembilan warna di tubuh Lansuanyu langsung berubah menjadi baju besi sembilan warna Dan tombak naga di tangannya perlahan menembus ke depan Disertai dengan sembilan warna dalam pembakaran Buang yan Dalam sekejap, bahkan lingkaran cahaya emas yang telah diatur Tang San di luar hancur Sobat baik Long bow tidak bisa menahan untuk tidak berseru Di sampingnya, sesosok muncul seperti kilat Itu adalah sosok abu-abu yang tidak mencolok Setidaknya tidak mencolok saat pertama kali muncul Tetapi hampir di saat berikutnya Dia melewati Huo Yu Hao Dai Yu Hao juga merasakan sesuatu Dan dia tidak berani memegang tangannya lagi Cahaya ilahi di matanya muncul lagi Tapi kali ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya Mulut Kindi Ye Yin Zu berkedut Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia dalam masalah Awalnya dimaksudkan untuk menenangkan emosi Lansuanyu Tapi siapa yang tahu Tapi yang mendorongnya untuk menyadari Itu adalah kemampuan kuat dari Raja Dewa yang diwarisi Tiba-tiba, Dai Yu Hao mengalami krisis yang parah Suara piano berubah Dan tiba-tiba menjadi suara seperti dentang metalik lagu Ambus on Tensides Langsung berubah Berubah menjadi gemas Kuda besi Dan kekuatan penindas yang kuat untuk menekan Lansuanyu Namun, tombak Lansuanyu menusup dengan sangat enggan Kemarahan Dewa Naga membuat kekuatan Dewa Naganya meningkat secara ekstrim Senjata Dewa Naga yang mekar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya Itu adalah perpaduan waktu dan ruang Kombinasi dari semua elemen Dan kekuatan murni dari Raja 10.000 Naga Semua ini dipadatkan dalam bidikan ini dalam sekejap Sebenarnya, ini bukanlah keterampilan magis yang diwarisi dari Dewa Naga Tetapi dalam keadaan tidak sadar ini Lansuanyu menggabungkan kekuatan Dewa Naga untuk menciptakannya Yang merupakan keahlian sihirnya sendiri Dewa Naga tanpa keajaiban Sosok abu-abu melewati Dai Yu Hao hampir seketika Cahaya abu-abu sebening kristal melintas Dengan cahaya terang dan penindasan yang dalam Ding, suara renyah itu meledak Pertahanan asli Tang San di sekitarnya benar-benar hancur dalam sekejap Bahkan lingkaran-lingkaran misterius yang digambar oleh Tang San menyelimuti mereka Dan mereka pecah satu demi satu Terlihat betapa kuat tumbukannya pukulan ini Sosok abu-abu itu memantul kembali Tapi tombak naga sembilan warna terus menusuk ke depan dengan mantap Apakah itu serangan sosok abu-abu atau guncangan mental dari Huo Yu Hao Tidak mungkin menghentikannya untuk bergerak maju Ini adalah semua raja dewa tercengang Mereka semua tahu siapa sosok abu-abu itu Saat ini, sosok itu sudah muncul Itu adalah pria tampan dengan napas dalam-dalam Itu adalah salah satu dewa yang kekuatannya masih lebih tinggi dari Huo Yu Hao Dewa kematian Mandon Di dunia yang pernah dia tinggali Dia punya nama lain, bodoh Ada cerita tentang bodoh Baca buku saya, The King Reaper Cahaya ilahi samar bersinar jauh di mata ahdu Dan sentuhan kejutan berlalu Dia bisa merasakan bahwa lansuanyu yang menusuk tembakan ini Telah memasuki keadaan khusus Itu adalah keadaan di mana semua gangguan akan ditolak Dan kemampuan kontrol apapun tidak efektif Oleh karena itu, baik penyergapan di 10 sisi Kindi Ye Yin Zu atau dampak mental dari Dai Yu Hao Dewa emosi tidak dapat memengaruhinya Sebaliknya, serangannya akan berubah di bawah pengaruh eksternal ini Silakan lebih Tangan kanan dam ditekan di dadanya Ada gagang yang merupakan belati Belati yang selalu pas di dadanya Pedang Hades Ini adalah artefak supernya Pedang Hades Tembakannya hanya membuat Huo Yu Hao yang tidak memiliki senjata super ajaib Tidak bisa menghentikan tembakan lansuanyu Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan Pluto miliknya sendiri Tidak dapat sepenuhnya menahan pergerakan dunia yang tiba-tiba Tapi dia tidak mundur Menghadap tombak naga yang mengikutinya Dia bergerak lagi Sosok itu berkedip Cahaya pedang kristal abu-abu muncul lagi Dan Pluto berkedip lagi Pedang-pedang Sembilan pertempuran karakter Ayah dari Dewa Kematian Mandon adalah mantan penguasa alam dewa Di alam dewanya Pertempuran antara Raja Dewa dan Pluto akhirnya dimenangkan oleh Pluto Setelah Pluto mengalahkan Raja Dewa untuk pertama kalinya Dia ada di sana Sebagai Dewa Kematian Dia memulai perjalanan untuk menantang ayahnya untuk membalaskan dendam ibunya Tetapi pada akhirnya itu adalah kekalahan besar Jatuh ke dunia dan menjadi bodoh di kemudian hari Ketika dia kembali ke alam dewa Pluto sekali lagi mengalahkan Raja Dewa Dan memutuskan untuk menyerahkan segalanya karena kedatangannya Bertahun-tahun kemudian Berkat usahanya Alam dewa dan dunia bawa akhirnya menjadi dua sisi alam dewa tempat dia berada Seluruh alam dewa kemudian sepenuhnya terbentuk Namun saat itu Mereka juga menghadapi gejolak ruang dan waktu Raja Dewa dan Pluto keduanya tewas dalam bencana itu untuk melindungi alam dewa Pada akhirnya Dia adalah satu-satunya yang tersisa Menjadi Raja para Dewa yang baru Dan pedang Pluto di tangannya diturunkan dari Pluto Dan itu adalah pedang para dewa sungguhan Artefak Super Pedang Pluto juga memiliki sembilan juwe yang cocok dari karakter nether Total sembilan pedang Dan ketika sampai pada pedang terakhir Itu bahkan harus dikeluarkan dengan mengorbankan diri sendiri Dan itu juga merupakan keberadaan yang paling menakutkan Bahkan bodoh Hanya ketika dia menantang ayahnya Dia pernah menggunakan pedang terakhir dari sembilan jus mingsi Pada saat ini Pluto yang dia gunakan mengedipkan dunia Dan Pluto memancarkan hantu dan kengerian Yang merupakan dua pedang pertama dari sembilan pertempuran Dang, dang, dua semburan terdengar Abu-abu memudar Dan cahaya pada tombak Dewa Naga juga banyak menyatu Tetapi cahaya tombak tetap sama Sementara Dewa Kematian Ahdu memiliki cahaya sembilan warna samar di tubuhnya Yang menghilangkan napasnya Wajah adai tenang Suara rendahnya bergema di angkasa Pluto mengubah pedangnya menjadi keputusan yang menentukan Dalam sekejap Tubuh dan pedang bergabung menjadi satu Di ruang angkasa Cahaya pedang abu-abu yang kesepian meledak Langsung menebas Dan bertabrakan dengan ujung tombak Dewa Naga Wabah horror Boom telah muncul Bahkan pria kuat seperti Dai Yu Hao Dewa Emosi Terangkat dalam sekejap dan harus mundur ke kejauhan Semua Raja Dewa hadir semua tembakan Mengeluarkan sinar cemerlang Menutupi medan perang Jangan biarkan lebih banyak nafas keluar Begitu energi menakutkan ini keluar Itu akan menyebabkan hasil yang mengerikan yang tidak dapat diubah Bahkan bintang naga yang tidak jauh pun tidak tahan Di alam Dewa di belakang Raja Dewa Roh-roh surgawi dilepaskan Dan di bawah kendali Tang San Itu berubah menjadi sinar cahaya besar Untuk meningkatkan penghalang yang ditampilkan oleh para Raja Dewa Dai mundur Dan Lan Suanyu juga mundur Dengan tatapan linglung Dai Dewa kematian Dia menggunakan tiga pukulan berturut-turut dan sembilan pertempuran Hanya untuk menghentikan tembakannya dari Dewa Naga tanpa pamrih dan tak tertandingi Bisa dilihat betapa kuatnya senjata ini Tubuh Wu Suangba Setidaknya setengah dari kekuatan tombak itu Dan datangnya bahkan lebih tiba-tiba Hal paling kuat tentang Ye Yin Zu terletak pada pianonya dan kendalinya Tentu saja dia juga bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat Dan dia juga bisa bertarung dengan senar Tetapi dalam pertempuran frontal jarak dekat Kekuatannya tidak sekejam kematian bodoh Sosok Ungu Seolah-olah itu adalah batu penjuru alam semesta Diam-diam muncul di depan Kindi Ye Yin Su Seluruh tubuhnya mekar dengan kecemerlangan seperti batu kecubung Dan tinju kanannya yang sangat stabil perlahan-lahan terlempar keluar dengan sebuah pukulan Delangit runtuh Boom! Cahaya tombak runtuh Dan sosok Ungu itu mundur tiga langkah Kecubung di tangannya meledak Dan setelah tiga pukulan berturut-turut Itu bersatu kembali dan terbentuk Bisa dilihat betapa kuatnya senjata ini Saagot Cucu Anda akan membalas dendam Kaisar Kin tidak bisa menahan tawa dan makian Muncul di depannya adalah seorang pria kekar dengan penampilan kasar dan tegar Dengan ekspresi yang sangat dalam di wajahnya Sangat kuat Sangat tajam dan tegas Cerita bersambung Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye